Pagi-pagi masak soal nutrasi. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen IIN Windarti Arief Sugiyanto menghadiri Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang digelar oleh Dinas Pusdata Rujawa Tengah bekerjasama dengan Dinas PUPR Kebumen di sebuah hotel di Kecamatan Kebumen selasa 13 Agustus 2024. IIN dalam sambutannya mengatakan keterlibatan perempuan dalam penataan ruang membantu memastikan perencanaan dan pengelolaan ruang lebih responsif terhadap kebutuhan berbagai anggota masyarakat. Keterlibatan ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kebumen Cioni Hernawan mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Selain itu, dalam kegiatan ini juga disosialisasikan tentang Perda No. 11 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar teknis. Menurut Joni, setiap bangunan gedung harus memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Joni mengatakan apabila masyarakat mengalami kesulitan mengurus PBG, bisa melakukan konsultasi secara online melalui 0816-8129. Di samping sosialisasi RTW, kita juga mensosialisasi tentang peraturan daerah No. 11 Tahun 2022 tentang bangunan gedung. Yang di dalamnya adalah bagaimana penyelenggaraan bangunan gedung ini sesuai dengan standar teknis. Buktinya apa? Setiap bangunan gedung itu harus memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kalau ada kesulitan tentang PBG, jangan tanya ke mana-mana. Nah, silakan bisa secara online hubungi customer service kami di konsultasi online di 081-681-2009. Jadi silakan tanya ke situ. Dari Kebumen Tim Liputan, Kebumen TV, memberitakan.